Halo kawan-kawan semuanya Jumpa lagi di meja kerja Fabian Sefi Dan kali ini aku akan eksekusi Puding coklat marmer Yang rasanya tentu saja Segar di tenggorokan Dan lembut di mulut Dan rasanya pastilah endulita Oke ikuti aja Video berikut ini Dan tentu saja ikuti step by step nya Stay tune Hai teman-teman semuanya Selamat pagi Pagi hari ini aku akan eksekusi kembali Puding fruity cup nya Dan tentu saja disini sudah ada bahannya Agar rasa gula pasir Susu kendal manis Dan susu ultra Oke kita langsung aja eksekusi Dan tentu saja jangan skip-skip Oke stay tune Kita akan membuat untuk adonan Warna putihnya Kita masukkan gula pasir Kemudian Agar-agarnya Dan kita akan aduk Kemudian kita masukkan Susunya Oke Disini susunya aku akan Takar Sebanyak 700 cc Dan kita masukkan ke dalam Agar dan gula Dan kemudian kita aduk Sampai larut Dan siap untuk dimasak Oke sekarang kita akan Nyalakan kompornya Dan kemudian kita akan Memasak Pudingnya Dan kita aduk Tentu saja Kita tunggu sampai Pudingnya mendidih Dan sampai matang Kita matikan apinya Dan kita akan tuangkan ke dalam cetakan Nah disini sudah aku siapkan Cetakan seperti ini Dan kemudian kita akan menuangkan Puding warna putihnya Dengan bantuan sendok seperti ini Diletakkan secara acak Oke jadinya seperti ini Dan kemudian kita akan Sisikan terlebih dahulu Sambil menunggu dingin Untuk adonan puding putihnya Oke sekarang kita akan Memasak Puding warna coklatnya Oke disini sudah Kupersiapkan Bahan-bahannya Ada Susu kental manis Rasa coklat Kemudian ada Susu ultra full cream Gula dan air Dan kemudian Tentu saja Agar-agarnya Dan disini aku menggunakan Agar rasa Oke kita akan Eksekusi Bagaimana cara membuatnya Oke stay tune Oke kita akan Eksekusi Pudingnya Pudingnya Kita akan Masukkan dulu Agarnya Kemudian ini Tidak pasirnya Dan kita aduk Kemudian kita masukkan Susu ultra full cream Tidak pasirnya Oke kemudian kita aduk Sampai merata Dan kemudian kita masukkan Susu pentah manisnya Susu pentah manisnya Oke kemudian kita aduk Dan kita tambahkan dengan air Dan kemudian kita akan Memasak Pudi Dan kemudian kita masak Sampai mendidih Dan matang Oke ini dia Ini dia puding Coklat yang sudah matang Dan kemudian kita akan Tuangkan ke dalam Cetakan Sedikit demi sedikit Nah seperti ini Nah seperti ini Kita menunggu pudingnya Sampai dingin dan set Nah ini dia pudingnya Sudah dingin dan set Kemudian kita akan Membalikannya Dengan Bantuan kering Seperti ini Oke dan kemudian Kita akan buka Nah ini dia Puding Marmer Coklatnya Jadinya Seperti ini Dan rasanya Sangatlah Segar Ditenggorokan Lembut Di mulut Apalagi dimakan Dalam keadaan dingin Oke Thank you Yang sudah nonton Videoku Dan tentu saja Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan jangan lupa Nyalakan tanda loncengnya Assalamualaikum